Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, akan bertemu dengan Ketua DPP-PDI Perjuangan Puan Maharani pada hari ini, Kamis 5 Oktober 2023. Pertemuan itu rencananya akan digelar di sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kabar rencana pertemuan antara Kaisang dan Puan itu pertama kali dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSI, Raja Juli Antoni. Menurut Raja Juli, pertemuan itu nantinya merupakan silaturahmi dalam suasana kekeluargaan. Saat dikonfirmasi, Puan pun membenarkan rencana pertemuannya dengan Putra Bungsu Presiden Joko Widodo itu. Adapun Kaisang hanya melontarkan senyum seraya mengacungkan dua jempol saat dikonfirmasi mengenai rencana pertemuannya dengan Puan. Kaisang lantas meminta publik untuk bersabar. Kaisang mengaku dirinya belum melihat ponselnya, sehingga belum tahu update rencana pertemuannya dengan Puan. Meski begitu, Kaisang memastikan mau kapanpun dijadwalkan pertemuannya dengan Puan dirinya akan siap. Belum diketahui apakah pertemuan antara Kaisang dan Puan nanti akan membahas peluang koalisi antara dua partai. Puan Maharani sendiri tak mau berandai-andai dengan kemungkinan kerjasama antara PSI dan PDIP. Menurutnya, kepastian kerjasama politik akan lahir melalui pertemuannya dengan Kaisang. PSI saat ini belum menentukan sikap soal arah dukungannya di Pilpres 2024. Apakah akan mendukung Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, atau Anies Baswedan? Terima kasih. Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.